Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Bang Luby Spesial yaitu sebuah channel yang membahas seputar tips, tutorial, serta ulasan tentang teknologi Oke baik para sahabat dan teman-teman sekalian hari ini saya akan berbagi sedikit tutorial atau tips bagaimana cara menghilangkan suara bising atau suara noise pada video yang kita rekam pada hp kita sendiri ini terutama bagi kamu para youtuber pemula termasuk saya juga ketika kita merekam sebuah video karena terkendala tempat, terkendala alat untuk merekam video jadi ketika kita merekam video itu di dalam video yang kita rekam ada terdengar berbagai macam suara di sana, suara kebisingan contoh seperti video yang saya ambil sekarang ini juga ini terdengar di dalamnya, pertamanya itu adalah suara ayam, suara burung kemudian suara sepeda motor yang lalu-lalang di dekat rumah saya, masuk ke dalam video yang saya rekam ini ini terutama bagi kita yang youtuber pemula kita hanya merekam video melalui handphone dan tempat rumah kita juga yang kita rekam itu melalui perekaman videonya kurang nyaman kebisingan di sana banyak sekali jadi bagi kamu para youtuber pemula cocok sekali kamu tonton video yang saya bagikan ini agar kamu bisa mengubah suara atau menghilangkan suara bising dan suara noise pada video yang kamu upload nantinya kepada youtube oke, tetap pandangin channel kita jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel youtube kita ini agar bisa lebih berkembang ke depannya dan memberikan video-video yang bermanfaat kepada sahabat dan teman-teman sekalian dan jangan di skip videonya tonton sampai habis agar kamu bisa paham dan mengerti bagaimana cara pengaplikasiannya untuk menghilangkan suara bising dan suara noise pada video rekaman yang kamu ambil sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Bang Lobis Official yaitu sebuah channel yang membahas tentang seputar tips, tutorial, serta ulasan oke baik langsung saja kepada tutorialnya jadi video yang kamu download tadi yang barusan itu adalah salah satu video yang saya rekam melalui handphone saya dan di rumah saya sendiri sebelum saya ubah atau saya hilangkan suara bising dan suara noise nya oke langsung saja kepada tutorialnya untuk menghilangkan suara bising nya itu kita download melalui aplikasi playstore jadi silahkan kamu download terlebih dahulu melalui aplikasi playstore di aplikasi playstore ini jadi saya bisa langsung masuk tapi bagi kamu yang belum mendownloadnya silahkan kamu download terlebih dahulu kalau sudah di download silahkan langsung dibuka oke tampilannya nanti akan seperti ini bagi yang baru pertama kali buka jadi menu icon plus yang berwarna biru itu adalah tempat kita untuk mengambil video yang ingin kita ubah suara kebisingan atau menghilangkan suara noise nya oke silahkan langsung kita klik import clip jadi saya ambil kembali video yang saya tayangkan pertama tadi ini jadi video yang sudah saya tayangkan di pertama tadi itu akan saya ubah suaranya atau akan saya hilangkan suara kebisingan dan suara noise nya oke kalau sudah posisinya seperti ini sudah tuliskan start processing silahkan kamu klik yang berwarna biru pada video ada kayak pita suara disitu kita klik langsung oke kalau sudah berubah dalam posisi processing itu berarti dalam proses untuk menu edit suara noise atau kebisingan nya oke kita tunggu beberapa detik jadi untuk menunggu processing nya ini itu tergantung bisa berapa detik atau berapa minute tergantung panjang atau tidaknya durasi video yang ingin kamu hilangkan suara kebisingan dan suara noise nya oke kalau sudah posisinya seperti ini sudah timbul edit noise rate jadi kita langsung klik yang menu icon pencil yang berwarna biru pada video kita klik langsung jadi ini adalah salah satu video tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian lagi bersama saya jadi untuk mengubah suaranya itu agar hilang suara noise kebisingan nya itu kita klik yang menu custom mesh untuk yang lainnya nanti kamu bisa sesuai disini ada 6 pilihan menu original original clarity nature online vocal no vocal custom mesh oke langsung kita klik yang custom mesh jadi vocal ini adalah untuk mengatur tinggi atau rendahnya suara vocal kita pada dalam video kemudian yang kedua noise noise ini adalah untuk mengatur suara kebisingan atau suara noise yang ada dalam video yang kita rekam pada hp kita itu sendiri jadi biasanya itu pada saya aplikasi ini saya buat yang untuk vocal 100 yang untuk suara noise nya saya buat jadi 0 oke langsung saja setelah kita setelah saya atur yang ini vocal nya sudah kita buat 100 noise nya kita buat 0 kalau sudah suara saya sudah pas dan sudah tidak ada lagi yang mau di edit silahkan kamu klik yang menu shape dan share yang berwarna biru di bawah oke ini kita pertunggu proses export nya kemudian akan muncul seperti ini sorry kita ulang kembali akan muncul seperti ini share dan export jadi kita klik yang langsung yang menu export oke kita lihat kembali apakah memang videonya itu sudah berjalan atau sudah diubah suara kebisingan sudah hilang dan noise nya kita putar kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Bang Lobis Official yaitu sebuah channel yang membahas tentang seputar tips tutorial serta ulasan tentang teknologi oke baik teman-teman pada hari ini oke itulah tutorial singkat bagaimana cara menghilangkan suara bising dan suara noise pada video yang kita rekam melalui handphone kita sendiri atau di tempat yang kebising yang tinggi sekali ketika kita merekam sebuah video jadi aplikasi ini bisa kamu gunakan terutama bagi kita yang youtuber pemula agar video kita terdengar jernih seperti di dalam studio bisa kamu gunakan aplikasi tersebut oke sekian terima kasih tutorial singkat pada hari ini cuma itu saja kalau memang video ini rasanya kamu bermanfaat silahkan kamu bagikan dan share kepada teman-teman kamu agar banyak yang tahu dan bisa menggunakan aplikasi ini tapi apabila video ini kamu rasa kurang bermanfaat atau ada kekurangan silahkan kamu tinggalkan komentar yang positif di kolom komentar agar kami bisa perbaiki dan lebih memperbaiki lagi video-video tutorial kami untuk kedepannya sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh